selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tanangan tersebut dipahami tanangan tersebut terkadang diketahui atau melihat itu matanya bagian atas itu dulu 117 bagian atas 117 bagian atas itu tidak diperbolehkan menantang mereka untuk mendatangkan dengan yang semisal apa yang tidak diketahui sesuatu tersebut dan tidak dipahami sekarang Al-Quran diketahui enggak Al-Quran diketahui, dipahami enggak Al-Quran dipahami sehingga tantangannya Allah Tuhan tepat kalau kalian enggak percaya datangkan yang semisal Al-Quran kalau kalian enggak mampu datangkan yang satu surat saja sudah pahami ya? sepertinya itu tapi tantangan itu semuanya mereka tidak ada yang mampu satu pun enggak ada yang mampu untuk mendatangkan salah satu surat wala sepuluh surat wala satu Al-Quran Allah Musa'an yang ditantangkan bukan manusia saja kemarin manusia dan apa? jin semuanya ditantang semuanya untuk mendatangkan semisalnya kita lihat bawahnya Allah Tuhan tidaklah menantang mereka kecuali dengan sesuatu yang sejenis dengan ucapan mereka Al-Quran bahasa apa? Al-Quran bahasa Arab nah waktu itu orang-orang yang menantang adalah orang-orang di Arab juga orang-orang kufar kuraya yang semisal mereka jadi Allah Tuhan tantang karena mereka sama-sama ke bahasa Arab itu loh datangkan sudah kalau kalian mengatakan Al-Quran itu adalah ucapan penyihir Al-Quran itu pantun Al-Quran itu adalah apa? pantun, ucapan manusia datangkan yang semisalnya nah datangkan yang semisalnya kalau dikatakan Al-Quran itu ucapan manusia Al-Quran itu pantun Al-Quran itu ucapan penyihir karena sama-sama bahasa Arabnya paham ya? jadi tantangan itu benar tepat sasarannya tapi gak akan mampu kita lihat di sini mulai dari hurufnya kata-katanya kalimat-kalimatnya sejenis dengan ucapan mereka bahasa Arab maksudnya paham ya? dan mereka juga mengetahui susunan-susunan-susunannya tahu mereka nah bihikamin masih susunan yang dengan apa? hikmah yang susunan yang penuh dengan hikmah tahu mereka bahwasannya mereka juga orang-orang Arab pusoha orang-orang Arab yang pandai berbahasa Arab tantangannya itu bukan sembarang orang kalau orang ajam mungkin ditantang gak akan bisa yang ditantangnya orang Arab juga berbahasa Arab karena Al-Quran juga berbahasa apa Al-Quran? berbahasa Arab makanya tantangannya itu Allah telah tantang pada orang-orang yang berbahasa Arab yang mereka mengatakan Al-Quran itu bukan kalam Allah sehingga tantangannya pas itu loh kalian coba datangkan satu surat aja kalau kalian mengatakan Al-Quran itu utapan manusia kalian kan berbahasa Arab itu loh maksudnya kita lihat di sini nah fahuwa tahaddahum an yaktubi syay'in yusbih hadal Quran al-azim perhatikan ini mim mahuwa min kalamim maka di sini Allah telah menantang mereka untuk mendatangkan sesuatu yang serupa serupa dengan Al-Quran yang agung ini dari apa-apa yang itu merupakan ucapan mereka maksudnya dengan bahasa Arab juga tantangan ini ditujukan oleh mereka yang berbahasa Arab juga paham maksudnya tantangan ditujukan oleh mereka yang berbahasa apa tadi? berbahasa Arab paham ya? kalau orang ajam gak akan mampu ini sama-sama Arabnya tapi kok menentang gitu loh paham ya? kita lihat di sini 6 lam yatahaddahum bisya'in layakdiruna ala hurufihi awal kalimat yatahatabuna biha perhatikan ini Allah telah gak menantang mereka dengan sesuatu yang mereka gak mampu terhadap buruk-buruknya mampu Al-Quran bisa dibaca bahasa Arab paham ya? dan Allah telah tidak menantang mereka terhadap perkara yang mereka gak mampu untuk kalimat-kalimatnya alati yang mereka yatahatabuna biha saling berbicara dengannya bahasa Arab kan Al-Quran Al-Quran bahasa Arab jadi tantangan itu tersebut tepat gitu loh tantangan untuk orang-orang yang berbahasa Arab yang mereka mengingkari Al-Quran kalamullah tepat gitu tantangannya itu itu pun mereka gak akan apa? gak akan mampu nah Allah mustahil dan tidak mungkin juga Allah telah menantang mereka dengan sesuatu yang mereka gak tahu maknanya yang mana Al-Quran adalah ucapan bahasa Arab yang fasih susunan sebetulannya perhatikan ya Al-Quran susunan di dalamnya berupa huruf-huruf kata-kata dan juga kalimat-kalimat jelas sekali bahasa Arab perhatikan berikutnya dan makna-maknanya sudah dikenal di sisi mereka karena dengan bahasa mereka bahasa apa? mereka ini bahasa apa? bahasa Arab dan juga dengan lisan mereka yang mereka saling berbicara komunikasi di antara mereka Allah ta'ala Allah ta'ala mengatakan walau nazdalna walau nazdalna ini perhatikan kalau ini kalau kalau seandainya kami turunkan Al-Quran itu kepada sebagian orang-orang ajam orang-orang ajam itu orang yang selain berbahasa Arab kemudian orang-orang yang selain berbahasa Arab gak baca misalnya mereka tidak mau beriman karena mungkin gak paham dengan bacaan tadi itu tapi Al-Quran diturunkan di tengah-tengah orang Arab yang mereka paham bahasa Arab itu pun masih mengingkari kalau seandainya Al-Quran diturunkan di tengah-tengah orang ajam yang berbahasa dengan bahasa Arab kemudian dia baca mungkin orang-orang gak akan beriman karena gak paham maksudnya nih seperti itu kita lihat walau nazdalna quranan a'jamiyyan lakalu lawna fussilat ayat kalau seandainya menjadikan Al-Quran itu dengan bahasa selain bahasa Arab misalnya mereka mengatakan kalau seandainya ayat ini perlu dirinci lagi apakah ini untuk orang azjam atau orang Arab kita lihat bagaimana mungkin Al-Quran yang berbahasa Arab bagaimana mungkin Al-Quran diturunkan dengan bahasa azjam untuk nabi yang bahasa Arab gak mungkin karena nabi itu diutus kepada kaumnya dengan bahasa kaumnya seperti kita ini ketika di Indonesia berbicara dengan kaumnya berbicara dengan penduduknya berbicara dengan na'am barakalofi masyarakatnya jadi dengan bahasa Indonesia karena itu membahasa mereka na'am barakalofi cuman kadangkala kita dengan bahasa Arab karena memang itu dilapaskan dengan Arab Al-Quran pakai Arab baru terjemahkan kita lihat disini dan Allah subhanahu wa ta'ala termasuk hikmahnya bahwasannya Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa nabi bahasa nabinya itu bahasa Arab dan juga dengan bahasa kaumnya itu masyarakatnya kaumnya dan juga dengan bahasa yang orang yang diutus untuk mereka bahasa kaumnya juga dengan bahasa kaumnya dan tidaklah kami mengutus seorang Rasul kecuali dengan bahasa kaumnya untuk menjelaskan benar-benar mereka bahasa apa Al-Quran bahasa Arab menjelaskan dengan bahasa Arab menjelaskan orang Arab biar paham pahamnya seperti itu dan berbicara dengan bahasa mereka bahasa apa bahasa Arab dan mengajak bicara mereka juga dengan bahasa mereka yang mereka tahu orang Indonesia misalkan yang belum paham bahasa Arab dengan bahasa Arab yang tidak paham mereka itu berda'ah di kampung mengajar orang awam ibu-ibu bapak-bapak pakai bahasa Arab pakai bahasa Arab tak paham paham ya nah diajarkan diajak bicara dengan bahasa yang mereka pahami kalau paham bahasa Jawa tapi baca Al-Quran bahasa Arab terjemahkan maksudnya paham ya nah ini lihat ini Rasul salallahu alayhi wa sallam Allah telah utus dengan bahasa Arab Al-Quran diturunkan juga bahasa Arab di tengah-tengah orang Arab yang mereka paham bahasa Arab itu pun mereka mengingkari syahidnya itu saya lihat sini termasuk hal tersebut adalah Rasulullah s.a.w atau Allah s.a.w mengajak bicara mereka dengan Al-Quran ini yang tersusun dari huruf-huruf dan kalimat-kalimat wal-jumal dan juga ada di dalamnya apa dengan kata-kata dan juga kalimat-kalimat yang susunan ini ada di bahasa Amerika bahasa Arab anda lihat susunan Al-Quran ada tidak dalam bahasa Arab susunan Al-Quran ada alif-lamim dalikal kitabu la-roiba fi la-la-nafi jinsi raiba isim la bahasa Arab ada dalam Al-Quran juga ada faham belum seperti itu maksudnya nah fahamalladhi man'ahum an yaktubi misliha serang apa apa sekarang yang menghalang-halangi mereka untuk mendatangkan yang semisalnya kok gak mampu apa kira-kira alladhi man'ahum wa anna hadil Quran mu'jiz masya Allah ini perhatikan ini yang membuat mereka gak mampu mendatangkan yang membuat mereka gak mampu mendatangkan Al-Quran yang semisalnya karena Al-Quran itu adalah mu'jiz mu'jizah sesuatu yang bikin orang lain itu lemah sesuatu yang bikin yang lain itu lemah gak mampu mendatangkan semisalnya nah seperti itu li'annahu kalamullah dikatakan Al-Quran adalah ucapan Allah SWT wa la yumkin li'ahadin an yaktiya bikalamin yusbih kalamullah perhatikan ini dan tidak mungkin seorang pun mendatangkan dengan suatu ucapan yang menyerupai ucapan Allah SWT 6 li'annakalamahu misifatihi jalla wa'ala wa sifatuhu la yusbihuha sifatuh khalqih perhatikan ini dikarenakan ucapan tersebut yaitu Al-Quran kalamullah ucapan tersebut merupakan sifat-sifat Allah SWT yang mana sifat-sifat Allah SWT la yusbihuha sifatuh khalqih tidak ada yang menyerupainya dari kalangan sifat-sifat makhluknya kama kuala sebagaimana perkataan Allah SWT tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah SWT dan Allah SWT yang maha mendengar dan maha melihat maha mendengar dan maha melihat maka tidak akan mungkin mendatangkan utapan yang serupa dengan utapan Allah SWT itu tidak mungkin maaf soalnya tidak mungkin siapa kemarin yang kita lewati berkali-kali ngaku nabi katanya datang wahyu kepadanya paham ya 6 pendusta dia siapa kemarin musaylima al-qadzab musaylima al-qadzab ngaku nabi dia katanya tadi malam turun padaku wahyu katanya seperti yang turunkan nabi Muhammad itu tidak benar itu semuanya dusta Allah SWT tidak akan bisa mencontoh menyerupainya tidak bisa kita lihat di sini dikatakan sifat-sifat makhluk itu tidak akan menyerupai sifat pencipta tidak akan serupa nama mungkin nama nama mungkin sama nama tapi hakikatnya beda sama-sama tangan manusia punya tangan atau tidak punya tangan Allah SWT juga punya tangan sama-sama namanya tangan tapi beda hakikatnya 6 kita lewati pembahasannya apakah edanya itu adalah al-iqtifaku awal awal abduroman naam al-iqtifaku fil asma la yastazim al-iqtifak fizzawatu haqqa'i perhatikan ini jadi sama dari sisi nama itu tidak mengharuskan sama dari sisi zat dan hakikatnya itu pahami baik-baik itu kalau nama mungkin sama tapi hakikatnya beda dan ucapan makhluk itu tidak sama seperti ucapan tidak serupa seperti ucapan Allah SWT ucapan ucapan tidak sama ucapan ucapan makhluk itu ya barakallahu Allah SWT dia ketika mengucapkan dan wahyu yang telah berikan kepada Rasulnya itu Nabi Muhammad SAW melalui Jibril AS yang manusia pun tidak akan mampu mendatangkan yang semisalnya tidak manusia tidak pula jinn dan sebagaimana ayat yang sudah kita lewati berkali-kali Rasulullah Assalamatul Al-Aqiyah Bikini Al-Akhirah Subhanakallah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 Astaghfirullah